Penetapan tersangka terhadap Direktur Utama PT. PAL Indonesia Muhammad Firman Syahrifin di latar belakangi adanya suap terkait pembuatan dua kapal perang untuk pemerintah Filipina. Kapal perang pertama jenis SSV dengan nama BRP Tarlak 601 telah dikirimkan ke Filipina pada Mei 2016 lalu. Dan berikut spesifikasi kapal perang pesanan Filipina tersebut. Terima kasih. Terima kasih.